Pantang mengemis dan meminta-minta meski dalam kondisi paling susah sekalipun. Itulah prinsip hidup yang dipegang Siti Aisyah, seorang produsen roti yang berdomisili di kampung Sukasarana, Karang Tengah, Ciancur, Jawa Barat. Aisyah dulunya ibu rumah tangga. Ia bergantung dari nafkah sang suami yang berjualan roti keliling dengan naik motor dari kampung ke kampung. Motor tua yang kerap mogok itu akhirnya rusak hingga masuk bengkel. Namun suami Aisyah tidak punya biaya untuk menembusnya lantaran jatuh sakit. Sejak sang suami menderita sakit komplikasi cukup parah, Aisyah kemudian turun tangan melanjutkan pekerjaan perdagang roti keliling. Roti yang dijual itu diambil dari pabrik roti di dekat kampung mereka. Lambung, paru, diabet, ya ngeri gitu. Kayaknya nangis, berat sih, berat. Berat berjuang sama anak, tapi saya terus berjuang. Saya berdoa, saya berdoa terus supaya lancar, supaya bapak sehat. Tinggal di rumah kontrakan kecil yang sempit, Aisyah harus berjuang sebagai tulang punggung keluarga. Ia harus membiayai pengobatan suami serta menghidupi tiga orang anaknya. Demi kesembuhan sang suami, Aisyah akhirnya merelakan suaminya dirawat saudaranya yang punya akses kesehatan lebih baik di Tasik Malaya. Sehingga Aisyah pun hanya fokus membesarkan anak-anaknya. Namun rupanya, cobaan hidup Aisyah tidak berhenti di situ saja. Selama berjualan keliling, banyak pembeli rotinya yang ngutang sampai numpok, tidak mau bayar. Akibatnya, Aisyah bukannya untung, tapi justru nombok harus melunasi ke pemilik rotinya. Karena jualan roti dari pabrik orang tidak menguntungkan, Aisyah lalu nekat mencoba membuat roti sendiri. Beruntung, keluarga besarnya banyak menggeluti usaha roti, sehingga Aisyah mewarisi keterampilan membuat roti. Dengan modal seadanya hasil memecah celengan, Aisyah pun mulai memproduksi roti sendiri dan menjualnya. Roti pertama yang dibuatnya adalah roti coklat pisang. Selain ia jual keliling, roti-roti itu juga dititimkan ke warung-warung. Awalnya dari kecil-kecilan, modal dikit seadanya. Ya, terus merintih dari kecil, dagang sendiri. Mudah dagang sendiri, terus gak jalan. Yang mampu, semampuan saya di rumah aja. Semampu saya di rumah. Biar gak keluar, itu ngurusin anak, keluarga. Montrak, saya lagi montrak. Di kontrakan kecil, akan rusak lagi. Saya banyak bebat, banyak letak, tapi saya terus berjuang. Karena butuh, saya buat keluarga. Meski awalnya roti buatan Aisyah banyak ditolak di warung-warung, ia tetap bersemangat menawarkan rotinya. Beberapa warung ternyata sudah kelebihan stok roti produksi pabrik. Namun hal itu tidak membuat Aisyah mundur. Berkat kegigihan dan kerja keras, usaha roti yang dirintis Aisyah pelan-pelan mulai berkembang. Orderan mulai berdatangan. Bahkan, lama-kelamaan, Aisyah kewalahan dan mulai butuh karyawan untuk membantunya. Sekarang banyak toko, warung maupun pedagang keliling seperti dirinya dulu yang mengambil produk rotinya untuk dipasarkan. Pada mulanya, semua terlihat mulus. Hingga kemudian, Aisyah tertipu oleh pelanggannya. Pedagang itu mengambil roti terus-menerus tanpa membayar. Meninggalkan Aisyah yang terlanjur berhutang ke pabrik teriku dan coklat untuk memproduksi rotinya dalam jumlah besar. Ditipu hingga terlilit utang dalam jumlah besar membuat usaha roti milik Aisyah rontok dalam sekecap. Bahkan, akibat Aisyah belum mampu membayar utangnya yang menumpuk, ia sempat berurusan dengan aparat penegak hukum. Jangankan untuk melunasi utangnya. Untuk membayar gaji karyawannya saja, Aisyah terpaksa harus mencicil. Kejadian yang dialami Aisyah ini juga membuat suaminya yang tengah bergulat dengan sakit turut kepikiran. Ya, hampir gak bisa bertahan. Hampir gitu. Bapak udah nyerah gitu. Ya, Bapak nyerah. Saya berjuang terus, terus-terus berjuang. Sampai akhirnya, Alhamdulillah, pernah. Ya, itu banyak utang. Banyak yang nagih gitu. Banyak yang nagih. Usaha lagi hampir tutup. Mampir bakrut. Yang nagih banyak. Saya lelah gitu. Ya, hampir mau nyerah tuh. Bapak udah nangis. Udah gak sanggup gitu. Gimana ini tuh. Gak bisa beli barang gitu. Gak bisa produksi. Mau gimana lagi gitu. Terus banyak yang nagih utang gitu. Gimana lagi. Mau usaha yang lain. Kan dari dulu bisanya jualan ini gitu. Kalau Umi, sama aja gitu. Usah diusaha kan susah sekarang. Usaha lagi gitu. Pasrah dan hampir putus asa, Aisyah mencoba bangkit. Dengan sedikit bahan, ia berusaha melanjutkan produksi rotinya dalam skala kecil. Karena hanya itulah satu-satunya keahlian yang ia miliki. Dan hanya itu jalan yang bisa ditempuh, agar bisa memperoleh uang untuk membayar kreditnya yang macet. Dalam kondisi perekonomian yang jatuh ke titik terendah, Aisyah juga dihadapkan pada kesulitan membayar biaya sekolah anak-anaknya. Beberapa kali nunggak uang sekolah, salah seorang anaknya sampai digunduli oleh gurunya. Aisyah tak kehabisan akal. Ia meminta anaknya ikut membantu membuat roti. Apabila roti yang mereka buat berhasil terjual, sebagian upahnya disimpan untuk keperluan sekolah mereka. Karena mau masuk sekolah, waktu itu belum ada biaya. Dia bantuin saya bikin, bikin roti, terus dagang, dia nabung. Nabung, udah punya tabungan, dibuka, langsung dipakai masuk sekolah. Jeri payah Aisyah yang rela memeras keringat membangun kembali usahanya, akhirnya berhasil. Secara bertahap, utang-utangnya mampu ia lunasi. Usaha rotinya pun semakin maju pesat. Aisyah berhasil melalui berbagai badai meski harus jatuh bangun. Pengalaman yang lalu membuat Aisyah jadi lebih berhati-hati dalam menjalankan roda usahanya. Dari kesabaran itu dan kepelatenan itu, saya bisa berdiri, saya percaya. Ya, hati-hati, lebih hati-hati lagi. Dari mengawali dengan jualan keliling dari rumah kontrakan sempit, kini Aisyah punya pabrik roti sendiri yang ia bangun jadi satu dengan rumah kediamannya. Omset bulanan rotinya sekarang sudah mencapai 15 juta per bulannya. Pegawai yang ia pekerjakan juga semakin banyak, berjumlah 15 orang. Anak tertuanya Agus dari hanya sekedar membantu demi biaya sekolah, malah berlanjut mendampingi sang bunda mengembangkan usaha rotinya. Kalau saya kan produk ini, pemasaran, pemasaran ke luar-luar. Misalkan ada yang mau pedagang di daerah mana, saya lihat dulu lokasinya di mana. Terus kalau belum bisa, saya bikinin dulu jalurnya buat pedagangnya sampai bisa. Seluruh bahan-bahan pembuatan roti didatangkan Aisyah langsung dari grosir atau gudang langganan. Jika dulu Aisyah memulai hanya memproduksi jenis roti coklat pisang, kini rotinya sudah ada delapan pilihan rasa, termasuk bolu dan roti tawar. Secara sederhana, bahan tepung terigu dibuat adonan dicampur dengan mentega dan telur. Adonan itu lantas dicetak, lalu dimasukkan oven. Untuk isiannya tinggal ditambahkan coklat, keju, pisang atau selai. Faktor cuaca rupanya turut berpengaruh dalam proses pembuatan roti yang kadang mengakibatkan roti gagal mengembang. Kalau gagal ya sering, sering gagal cuaca dingin, gak banyak mekar. Terus kadang hilap, gak masukin garam apa aja gitu satu bahan, itu kan total, gak jadi rotinya. Terus dari pembakaran kan kadang-kadang ada yang gosong, ada yang kurang bangun, banyak sih. Aisyah berusaha mengembangkan usaha rotinya dengan membuka pabrik cabang di Bandung. Namun sayang belum bisa bertahan lama. Di balik sukses usaha rotinya, Aisyah masih menyimpan duka, mengingat kondisi suami yang masih tergorek sakit. Dan hanya sebulan sekali Aisyah dan anak-anaknya bisa menjenguk ke Tasik Malaya. Ya iya, iya sering banget. Kepikiran nangis gitu, kalau ingat nangis. Sering gitu. Soalnya bapak itu udah prihatin gitu. Kadang udah agak bisa sering duk obat, udah muntah darah gitu. Udah agak bisa apa-apa gitu, kalau kerja gak mungkin. Mungkin berdoa aja dulu. Dari penghasilannya, Aisyah selalu menyisihkan sebagian untuk berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis Riwayat Tirmisi. Selain rutin bersodakoh, Aisyah juga rutin mengadakan pengajian dengan keluarga serta para pegawainya. Aisyah sudah merasakan dahsyatnya kekuatan doa semasa ia berkali-kali dalam posisi jatuh terpuruk mengurus usaha rotinya. Doa, ikhtiar, dan tawakal adalah bekal meraih sukses. Sebagaimana Rasulullah S.A.W. bersabda, Setiap pekerjaan yang baik, jika tidak dimulai dengan Bismillah menyebut nama Allah S.W.T, maka pekerjaan tersebut akan terputus dari keberkahan Allah S.W.T. Mau belajar dari kegagalan dan bangkit untuk mencoba lagi, akhirnya membawa Budianto dan Aisyah menjadi pelaku usaha yang sukses. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!